Untuk memastikan penutupan Pantai Kuta bagi para pengunjung, Minggu, tanggal 4 Juli 2021, Pecalang dan Satgas Pantai setempat turun ke jalan memasang blokade akses pintu masuk dan spanduk larangan masuk ke Pantai Kuta. Hal ini dilakukan, mengingat masih banyaknya wisatawan yang nekat menerobos masuk pantai di masa penerapan PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli kemarin. Tidak cukup menutup pantai dengan barier dan tali, Satgas COVID-19 Pantai Kuta bersama Pecalang dan Prajuru Desa Adat setempat kembali turun ke jalan memasang spanduk larangan masuk ke Pantai bagi para wisatawan dan pengunjung lainnya. Menurut Bendesa Adat Kuta Iwayan Wasista, spanduk dalam dua bahasa Indonesia dan Inggris ini dipasang di tiga lokasi dekat akses pintu masuk Pantai. Yaitu di pintu Gapura Pantai Kuta di sebelah selatan, di depan Mall Beach Wall, dan di pintu akses utama di sebelah utara. Untuk pengawasan ditutupnya akses masuk ke pantai, Desa Adat Kuta menerjunkan sejumlah petugas jaga, baik dari unsur pecalang jaga bayah hingga linmas. Semaksimal mungkin berusaha untuk menjaga Pantai Kuta ini tetap memang ditutup untuk sementara. Nah untuk besok dan seterusnya sampai tanggal 20 kita akan bagi. Jadi persip-sip itu ada petugas masing-masing. Ada usur pecalangnya, ada jaga bayahnya, ada limasnya, kemudian ada Satgas Pantai. Dan ada dari perjurudesa yang memang perjurudesa ini sebagai Satgas COVID Desa Adat.